Ngo Cuaca yang cukup panas membuat Arab Saudi mengalami suhu di kisaran 42 derajat Celcius saat siang hari. Barang puncak haji pun akan diprediksi tembus hingga 50 derajat Celcius. Jemaah haji yang sedang beribadah diimbau untuk tetap menjaga kesehatan. Agar tidak dehidrasi, jemaah harus banyak mengonsumsi air putih. Menggunakan APD seperti topi, kacamata, payung, dan masker. Nurul Jamal selaku kasih kesehatan Daker Mekah menuturkan selain menggunakan masker, jemaah juga disarankan banyak mengonsumsi air dengan dicampur oralit agar cairan tubuh cepat tergantikan. Oralit bukan saja diperuntukkan bagi penderita diare, tetapi juga sangat bermanfaat bagi jemaah haji untuk penjegah dehidrasi. Ketika keluar di siang hari, jemaah sebaiknya menggunakan payung agar tidak terpapar langsung oleh matahari. Kemudian jemaah juga disarankan membawa semprotan air untuk digunakan ke wajah. Jamal menyarankan agar jemaah tidak melakukan aktivitas berlebihan di siang hari. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH dan daerah kerja Daker Mekah mengimbau agar jemaah haji melaksanakan umroh wajib pada pukul 22 malam atau 9 pagi waktu Arab Saudi. Kepala Daker Mekah Khalilur Rahman menuturkan, jemaah haji yang tiba di Hotel Mekah pada pukul 6 pagi sampai 5 sore, waktu Arab Saudi diimbau untuk dapat melaksanakan umroh wajib pada pukul 10 malam waktu Arab Saudi. Sementara bagi jemaah yang tiba di Hotel Mekah pada pukul 6 sore sampai 5 pagi, waktu Arab Saudi dapat melaksanakan umroh wajib pada pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Dengan jadwal tersebut, diharapkan jemaah haji memiliki waktu 4 sampai 5 jam untuk beristirahat. Sebelum melaksanakan umroh wajib. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.